Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Allahumma salli ala syaidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'al ala syaidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Bu ya Apa benar nasib seseorang itu ditentukan Ketika orang itu masuk di usia 40 tahun Kalau di usia 40 tahun Orang tersebut belum sukses secara dunia Maka dia tidak akan sukses selamanya Dan untuk urusan akhiratnya juga Ketika di usia 40 tahun Tidak menambah ketakwaannya Maka dia adalah orang yang merugi Mohon jawabannya Syukuran Buya Tidak Tidak ada ketentuan seperti itu Yang jelas ketentuan Anda adalah Di alam Ruh waktu itu Mulai Anda Allah sudah Sudah Anda ditentukan Kehidupan Anda sudah ditentukan oleh Allah Kita tinggal menjalani Anak-anak Anda bakal sukses Anda belum tahu Tapi Allah sudah tahu Ya kan Anda pun bakal sukses setelah ini Allah maha tahu Kita tidak tahu Jadi semua sudah ditentukan Bahkan dalam satu hadis Tentang penciptaan manusia Ditiupkan ruh kemudian ditentukan Rizkinya di mana meninggalnya Dan sudah selesai itu kisah Cuma itu kan rahasia Allah yang tahu Yang tidak boleh kita sok tahu Oh saya sudah dicatat sebagai alis surga Siapa yang ngasih tahu Anda Saya bakal mati di mana Tidak bisa Anda ngatur kematian Anda Sudah ditentukan oleh Allah Sampai ada sebuah kosong Anda akan mati di sebuah tempat Sudah ditentukan Ada orang Mendengar rasanya Katanya dia akan mati di sebuah tempat Minta Minta Untuk dibawa ke tempat yang jauh Jadi ceritanya ada malaikat Kisah saja ada malaikat Pencabut nyawa itu melihat orang ini Pendelengan Jadi orang itu melihat Dilihat malaikat pencabut nyawa Akhirnya takut Minta kepada jin untuk dikirim ke tempat yang jauh Akhirnya dikirim ke India sana Akhirnya ke India Malaikat tadi itu bingung Saya itu suruh nyabut Allah di India Kenapa orang ini masih ada di sini Takutnya betul dia minta dipindah ke India Oh iya benar Cabut di India Maksudnya gini Kalau sudah Anda akan mati di situ Akan Anda makindahan Jadi tidak tahu di kubur kita di mana Tidak akan tahu Ayo Anda tahu Ada orang buat kubur Saya melihat satu orang Memenyiapkan kuburan untuk dirinya sendiri Takutnya matinya tempat lain Baik Kemudian ada pun perkataan dikatakan Kalau sudah masuk 40 tahun Jika tidak baik Itu adalah untuk berevaluasi Karena kematangan Biasanya mencapai umur itu Nabi menjadi Nabi di umur 40 dan seterusnya Bisnis itu tidak ada Umur 30 tahun Sudah sukses juga ada 40 bangkrutnya ada Macem-macem Tidak ada itu semuanya Ada orang 40 baru mulai bisnis 55 baru sukses ada Tidak ada itu semuanya Hanya itu untuk berevaluasi Ada tahapan berevaluasi 40 tahun kok tidak tobat-tobat Kapan kamu tobat? Mata kedewasaanmu 40 tahun ya Menjelang tua ini sudah Hampir masuk separuh umur Itu untuk disebutkan para ulama dan sebagainya Itu untuk membuat evaluasi Bukan berarti ketentuan Wah 40 tahun sudah tidak benar Sudah 40 tahun tidak benar Sekarang deh Memang sudah tidak benar Mengapa lagi putus asa Tidak boleh begitu Yang sudah 45 itu Yang tetap Kalau belum baik Tepat berbuat baik dong Jangan nyerah dong Sudah 45 tidak baik-baik Sudah paling saya itu Saksara Tidak boleh ngomong begitu 60 tahun ada orang tobatmu 60 tahun? Ada Mur 70 tahun tobat? Ada Jadi Tidak ada ketentuan semacam itu Bukan 40 tahun Berarti harus batasan Kalau tidak baik Tidak baik seterusnya Kalau tidak kaya Tidak kaya seterusnya Tidak ada itu semuanya Kita tetap harus berusaha Berusaha untuk menjadi lebih baik Berusaha untuk selamat Jadi tidak seperti itu Bukan kepastiannya Di saat itu Akan tapi disebutkan Dalam hati Nabi Di saat awal penciptaan manusia Itulah Ditentukan oleh Allah Dicatat Malaikat suruh menulis Tentang dimana Dia akan meninggal Bagaimana rizkinya Dan berumurnya Seperti itu ya InsyaAllah Khusnudan kepada Allah Yang hari ini belum sukses Jangan persangka buruk Sudah 40 tahun lebih Saya tidak sukses Berarti tidak sukses lama Oh tidak Mungkin minggu depan Anda akan sukses Bulan depan Anda sukses Sudah tua saya Memang tidak boleh sukses orang tua Ada Jadi tidak boleh Perasaan kabur Kepada Allah Dan Tidak boleh kita Memastikan Akan tapi Yang boleh adalah Anda tetap berusaha Fakir hari ini Tetap berusaha Yang sakit hari ini Berusaha Kalau tidak berusaha Namanya orang putus asa Putus asa Dan putus asa bisa saja Karena salah faham Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya